Sudah terkadang dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan pada keadaan yang namanya dilema. Yaitu suatu keadaan di mana kita harus memilih salah satu dari dua atau mungkin beberapa pilihan yang tidak mungkin kita hindarkan. Dan kita juga tidak bisa mengambil beberapa hal itu, hanya bisa memilih salah satu. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya dilema itu? Ada banyak hal yang tentunya bisa kita jadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan untuk memilih sesuatu. Entah itu yang A atau yang B atau yang lainnya. Bisa itu karena kepanikan, karena kita pikir ini sudah sangat mendesak, tidak ada pilihan. Lalu akhirnya diambillah pilihan yang menurut kita terbaik saat itu. Bisa juga mungkin karena emosi, karena terlalu nafsu, kurang pertimbangan dan akhirnya diambillah keputusan mengambil salah satu. Atau mungkin karena kita melihat secara sekilas saja, yang kita akan pilih, akan kita jadikan keputusan itu adalah sesuatu yang nampaknya baik, nampaknya menarik, nampaknya bakal membuat hidup kita lebih baik lagi. Pada sesuatu, dengan kepanikan, dengan emosi, dengan hanya melihat sekilas saja, bisa jadi kita jatuh di dalam keputusasaan, kekecewaan. Ingat, bahwa kekecewaan katanya munculnya belakangan. Memang benar, kekecewaan, penyesalan itu munculnya belakangan. Karena kalau yang di depan itu namanya pendaftaran. Nah, sesuatu, ketika kita diperhadapan kepada suatu dilema, harus memilih. Ingat, bahwa kita harus didasarkan kepada pemikiran yang jernih, hikmat, tentunan dari Tuhan, bukan hanya sekilas pandang atau karena keterpisakan. Kita lihat orang-orang Israel ya di zaman Musa, juga diperhadapan kepada suatu keadaan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ketika mereka hampir menyeberang di sebang sungai Yordan, mau memasuki tanah perjanjian itu, maka Musa mengingatkan juga orang-orang Israel. Supaya mereka memilih, tetapi memilih dengan benar. Memilih untuk tetap taat kepada Allah, setia kepada Allah, yang telah menyertai mereka sepanjang perjalanan 40 tahun mereka di Padang, gulun. Dan kini, mereka tinggal menyeberang. Tentunya di dalam 40 tahun perjalanan, mereka mengalami bagaimana kasih Allah, penyertaan Allah di tengah-tengah hidupnya. Nah, dasar itulah yang dijadikan sebagai pengambil keputusan. Maka Musa mengingatkan, pilihlah kehidupan yang di dalamnya Tuhan harus menyertai. Yosua, di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15, dia juga mengingatkan kepada orang Israel, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian itu, maka Yosua sebagai penerus Musa, maka dia juga kembali mengingatkan orang-orang Israel yang ada di bawah pimpinannya. Untuk mereka memilih, pilihlah kepada siapa. Engkau akan menyembah. Yosua 24, ayat 15. Jadi dia mengingatkan juga tawaran perintah kepada orang Israel yang di dalam pulangan 30, ayat 19 yang diingatkan oleh Musa. Supaya orang-orang Israel juga memilih dengan benar. Dengan mengingat sejarah hidup mereka, pengalaman hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan dengan tegas, aku dan keluarga memilih Tuhan. Dia tidak mudah terwujud karena keadaan-keadaan atau hal-hal yang nampaknya mengenakan saja. Sesuai, di dalam Injil Matius, pasal 6, ayat 33, Tuhan Yesus juga memberikan satu perintah kepada kita. Ketika kita menghadapi banyak pilihan di tengah-tengah hidupan kita, kita mencari berbagai macam hal, maka dia juga mengingatkan, carilah kerajaan Allah teman-teman. dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena ini sudah di dalam kehidupan kita yang tidak lepas dari dilema, dan bahkan mungkin saat ini kita sedang ada di dalam hal ini. Sandarkan kepada hikmat, ketunan dari Tuhan. Lihatlah pengalaman hidup, bagaimana Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Sehingga kita memilih dengan benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Amin.